Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jajaran Kepolisian Sektor Semboro membagikan santunan dan paket sembako kepada 100 orang anak yatim piatu. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah pandemi COVID-19. Sekitar 100 orang anak yatim dan piatu yang berasal dari Desa Semboro, Desa Rejoagung, Desa Sidomekar, Desa Pondok Dalem, Desa Pondok Joyo, dan Desa Sidomulyo diundang kema Polsek Semboro untuk diberikan santunan dan paket sembako. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolsek Semboro, itu Fahtur Rahman, Kepala Desa Pondok Dalem, Sumaryono, First One Jember Agus. Pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian Polsek Semboro kepada anak yatim dan piatu yang kurang mampu dengan harapan dapat meringankan beban mereka. Kegiatan kami hari ini adalah pembagian sembako ya, sembako sama wang tunai kepada yatim patung, yatim piatu maupun anak yatim yang ada di wilayah Kedapan Semboro. Kegiatan ini berkat dari Polsek Semboro juga dibantu dari salah satu pengusaha di Jember, rekan kami yang ada di Jember membantu kegiatan sosial dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah kami menyanduni anak-anak yatim piatu maupun anak yatim di wilayah Kedapan Semboro. Ada satu orang, ada satu orang yang tidak bagi sembako sama wang tunai. Alhamdulillah kami, kemugah ini akan terus berjalan untuk tiap bulannya di Polsek Semboro. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.